Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wayu Effendi BP 2010-71-2024 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Depresi tahun 1930-an dan dampaknya terhadap India Melanda Benerbit Sugijanto Patmo Depresi dunia 1930-an menimbulkan situasi yang sulit bagi ekonomi di seluruh dunia dan India Melanda Dan terutama pada industri dan perdagangan ekspor Harga komoditi perdagangan di pasar dunia merosot tajam Demikian pula permintaannya Dengan demikian jumlah keseluruhan nilai ekspor dari tanah jajan menurun Meskipun dibengen bunga dari hutang luar negeri yang tetap tinggi masih harus dibayar Yang menciptakan sisa pembayaran luar negeri yang sangat sedikit Dengan demikian Impor barang-barang hasil industri merosot tajam dan masih tetap rendah selama depresi Terutama periode 1931-1935 Hal ini menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat di seluruh daerah jajahan Hal itu juga mengakibatkan bangkrutnya banyak perusahaan perkebunan baik di Jawa maupun di Sumatera Timur Situasi yang makin membaik terjadi pada tahun 1936-1937 Meskipun hanya membuat sedikit perbaikan pada kurun waktu menjelang perang dunia kedua Yang menciptakan situasi yang jauh lebih parah bagi ekonomi perkebunan secara keseluruhan Interpretasi depresi 1930-an Tak ada tulisan yang komprehensif tentang depresi di Indonesia telah ditulis Karya singkat The Wilder and Mall tahun 1936 Misalnya tak dapat dikatakan lebih dari sekedar survei singkat Dari akibat pada ekspor dan kebelaksanaan pokok pemerintahan Yang dilaksanakan untuk mengatasi krisis perdagangan Penelitian ini memberikan keterangan sedikit tentang dampak pada masyarakat Indonesia Satu artikel yang ditulis oleh Van Lenen pada tahun 1982 Bersaha mendekati pada tingkat makro pada masalah dari sudut pandangan penduduk asli Dan karya ini memberikan kepada kita suatu perkiraan yang berguna terhadap akibat depresi pada pendapatan Dan berupa uang pada penduduk asli di Jawa dan di luar Jawa Dalam kedua hal ini disertai Om Malai pada tahun 1977 Tentang dampak depresi terhadap daerah Yogyakarta dan Sumatera Timur adalah jauh lebih informatif Karya tersebut mengorengkan tentang dampak secara keseluruhan pada Indonesia Dalam hal dampak yang ditimbulkan pada tanaman dan komoditi perdagangan yang berbeda Beberapa diantaranya seperti minyak yang hampir terlempar di perdagangan dunia Olehnya sedangkan lainnya seperti karet, gula, kopi, dan teh Memerlukan intervensi pemerintah secara intensif Terutama dalam kebijaksanaan retriksi untuk menghindarkan kebangkrutan secara total Ia tak banyak mengatakan tentang interpretasi secara keseluruhan proses kejadian serta sebab depresi Sementara itu, Lewis memberikan daftar 8 faktor yang secara bersama-sama serta saling terkait Merupakan penyebab terjadinya depresi Yaitu keterbatasan cadangan emas dunia Semakin ketatnya sistem ekonomi dunia yang membuat upah, biaya, dan harga menjadi kurang, fleksibel Inflansi kredit di Amerika Serikat Tingkat konsumsi yang lebih rendah Keletihan dalam penanaman modal Krisis bank pada tahun 1930-1932 Tingkat hutang yang tinggi Serta kebijaksanaan sistem pengajian yang ketat yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan pengusaha Yang sebagian besar telah pula ditekankan oleh penulis lain Untuk menerahkan mengapa hal itu terjadi sedemikian mendalam Dan berakhir untuk jangka waktu yang relatif lama Dibanding flutuansi sinkrus perdagangan yang telah lalu Tetapi turunnya harga komoditas pertanian pada tahun 1929-1930 merupakan urean yang pokok Dari segi kepentingan negara penghasil barang primer seperti Indonesia, Afrolia, dan India Barat Di ketengahnya faktor kunci tersebut sangat bisa dimengerti Lewis meneruskan urean dengan menunjukkan jatuhnya harga komoditi yang menunjuk terhentinya Selanjutnya dampak depresi terhadap India Belanda Dampak yang utama depresi terhadap Jawa dan India Belanda secara keseluruhan dapat diringkas menjadi empat hal secara berikut Hancurnya harga dan permintaan komoditas internasional Adanya masalah dalam pengusahaan tanaman, perdagangan khususnya karet dan gula Krisis keuangan yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dan belanja pemerintah Dan akhirnya akibat sosial ekonomi secara tajam dan tingkat kesempatan kerja Pendapatan dan daya beli masyarakat di seluruh perusahaan negara Kita akan menyaksikan bahwa itu semua menimbulkan dampak yang buruk terhadap seluruh aspek kehidupan di sebagian besar daerah di India Belanda Tetapi karena tak mudah untuk memperoleh informasi dan diperlukan terutama di tingkat lokal Maka kita hanya bisa menyebutkannya dari gambaran yang lebih luas Bisa kita lihat pendapatan nasional ekspor harga dan investasi di India Belanda pada tahun 1910 sampai tahun 1939 Yang bisa kita lihat di layar ini Selanjutnya dampak depresi terhadap sosial ekonomis masyarakat perdesaan di Jawa secara keseluruhan atau Indonesia pada umumnya Adalah jauh lebih mendalam Tingkat kesempatan kerja pada semua faktor formal yaitu kerja upahan menurun dengan tajam Terutama dalam industri perkebunan dan kegiatan perdagangan kota pada umumnya Dan upah diturunkan sampai sekitar 50% Yang juga berarti menurunnya daya beli serta permintaan di semua kegiatan Lebih dari 300 ribu kesempatan di kerja perkebunan hilang Dengan demikian rangsangan ekonomis yang telah dicuptakan oleh perusahaan perkebunan pada kurun waktu tahun 1900 sampai 1930 sekarang berbalik Sektor perkebunan dan sektor perdagangan sekarang justru menjadi sumber masalah bagi masyarakat Indonesia Sekarang bukan untuk kesempatan kerja dan pendapatan Meskipun demikian tingkat pajak langsung terutama pajak tanah Tak dipotong dengan demikian masyarakat masih mempunyai beban berat untuk mencari uang dengan berbagai cara Menurut angka-angka yang dikemukakan Van Lenen Jumlah uang yang diperoleh penduduk peribumi di Jawa menurut menjadi kurang dari separuh penghasilan yang dulu Dari sekitar Rp 1.030.000 menjadi Rp 440.000.000 Antara tahun 1928 sampai tahun 1929 Dan tahun 1935 sampai tahun 1936 Di luar Jawa bahkan lebih parah yaitu Mersot tajam Keadaan ini dihalangi oleh meningkatnya daya balik uang Yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mempunyai sumber pendapatan dari gaji Namun Van Lenen menduga bahwa dampak yang sesungguhnya adalah jauh lebih serius Mungkin sampai 10% atau 25% untuk sebagian besar penduduk Dalam kasus perusahaan tembakau tak ada kemungkinan untuk diterapkan pembatasan dengan basis internasional ataupun nasional Dengan alasan bahwa kualitas produksi akan membuat pelaksanaan pembatasan itu semakin sulit dan kompleks Dan kiranya menarik untuk dicatat bahwa produksi tembakau for the London mengalami penurunan lebih sedikit pada dasar warsa tahun 1930-an Bila dibanding baik tembakau Delhi ataupun tembakau Besuki Ataupun tembakau prosok Jawa seperti terlihat pada tabel 2 Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa anggaran berimbang yang berhasil dicapai oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1929 Telah berubah menjadi anggaran yang selalu defisit pada 5 tahun berikutnya Menurutnya penerimaan antara lain disebabkan oleh semakin sedikitnya penerimaan dari perusahaan perkebunan Dan perusahaan lain seperti tambang minyak dan biji mesi Yang merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintahan Usaha untuk membuat anggaran belanja menjadi seimbang juga dilakukan pemerintah Antara lain mengurangi jumlah pegawai serta pengurangan upah yang dibayarkan Dari uleian di atas beberapa kesimpulan dapat diketengahkan sebagai berikut Satu dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial dan sejarawan Dapat diketahui bahwa telah terjadi reinterpretasi dari gambaran historis tentang depresi yang diketengahkan oleh beberapa penelitian Dan dianggap sebagai bisa diterima sebagai kebenaran Selanjutnya depresi tahun 1930-an mempunyai dampak terhadap segala aspek kehidupan manusia di berbagai bagian dunia Meskipun dengan gradasi yang berbeda untuk daerah yang satu dengan daerah yang lain Di India Belanda dampak dari kebijakan moneter penguasa di Netherlands yang masih bertahan dengan menggunakan standar emas Terhadap langsungnya rensensi justru lebih hebat daripada yang serasnya terjadi Selanjutnya di dalam mengatasi pertambahan penduduk Sebagian akibat dari kembalinya buruh perkembunan di Sumatera Timur dan dari kota Masyarakat perdesaan di Jawa mempunyai kelenturan yang oleh Gers disebut sebagai sorre profeti itu Dan terakhir dampak depresi pada perkembunan tembakau Ternyata tak sehebat seperti yang dialami perusahaan karet dan gula Hal ini disebabkan karena dukungan perhatian pemerintah kolonial Belanda Terhadap perkembunan tembakau tak sebesar yang diberikan kepada kedua perkembunan tersebut Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton